Kecelakan maut antar bus terjadi di jalur Ngawi-Madiun. Kedua bodi bus rusak parah, sejumlah korban terlempar ke jalan. Kamis pagi kecelakan maut merenggut nyawa tiga orang di jalur Ngawi-Madiun, Jawa Timur. Tepatnya di depan puskes Mas Geneng. Dua bus, bus Sugeng Rahayu dengan bus Eka Cepat dari arah Solo menuju Madiun, datang arah berlawanan lalu adu banteng. Bodi keduanya ringsek, atap bus Sugeng Rahayu bahkan terlepas. Bodi bus Eka Cepat tak kalah ringsek lantaran terhantam keras oleh bus Sugeng Rahayu. Semuanya sedang di dalamnya, jadi kita bisa menyebutkan akibatnya kenapa banyak dugaan, apakah ini terjadi karena kelalaian dari supir, atau mungkin karena pengaruh kendaraan dan sebagainya. Ini masih terlalu gini, tapi yang pasti tim sedang bekerja saat ini, dan memang tadi yang Ibu sampaikan, fokus kami adalah penanganan korban luka, serta mengevakuasi jalur di sini supaya dapat dilitasi kembali. Supir bus Sugeng Rahayu tewas, pun demikian dengan supir bus Eka Cepat. Satu pejalan kaki yang diduga tengah menyebrang terpaksa turut jadi korban. Akibat insiden maut ini pula, 14 warga jadi korban. Beberapa ada yang terlempar ke jalan dan luka-luka. Petugas di lapangan masih selidiki sebab kejadian. Ekonugroho melaporkan untuk NET.